Intro Baik rakyat rakyat untuk pertemuan hari ini akan dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 Kelompok 1 dipersilakan Baik kami dari kelompok 1 ingin mempersentasikan hasil kerja kelompok kami Harga pembelian merupakan harga yang telah ditetapkan Berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang Atau Misalkan seseorang membeli sebuah buku Barangka Rp17.000 Maka harga pembelian buku tersebut adalah Rp17.000 Harga pembelian bisa disebut dengan modal Karena dari harga pembelian tersebut akan dihasilkan semua harga penjualan Selanjutnya adalah harga penjualan Harga penjualan merupakan harga yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual barang Sehingga dapat dipahami bahwa harga penjualan itu merupakan harga yang telah ditetapkan setelah harga pembelian Terakhirnya karena dengan meletakkan pembelian Sekian persentasi dari kelompok kami Kemungkinan akan dilengkinkan oleh kelompok 2 Ini baru sekali dalam persentasi dari kelompok 1 Mari berikan tepul tangan kepada kelompok pertama Yang akan dilanjutkan oleh kelompok kedua Baik terima kasih Kelompok kami akan membahas tentang keuntungan dan kerugian Keuntungan merupakan selisih antar harga pembelian dan harga penjualan Dengan syarat harga jual lebih tinggi daripada harga beli Contohnya Pak Budi membeli buku dengan harga Rp. 17.000 Namun Pak Budi menjualnya kembali dengan harga Rp. 18.000 Jika Pak Budi menurunkan untuk Rp. 1.000 Selanjutnya adalah kerugian Kerugian merupakan selisih jual dan harga beli Dengan syarat harga jual lebih rendah daripada harga beli Contohnya Pak Budi membeli buku dengan harga Rp. 17.000 Kemudian Pak Budi menjualnya kembali dengan harga Rp. 16.000 Sehingga Pak Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000 Sehingga diketahui bahwa Rp. 17.000 Sehingga Pak Budi akan mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000 Selanjutnya ibu akan membuka pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kedua kelompok di fasilahnya Saya ingin bertanya kepada kelompok pertama Apakah jika dalam usaha yang ingin bertanya kepada kelompok dua Baik saya akan bertanya kepada kelompok dua Apakah Pak Budi mengalami keuntungan atau mengalami kerugian Baik saya akan menjawab Karena pembeli Pak Budi adalah Rp. 20.000 Sedangkan dijual lagi dengan harga Rp. 25.000 Sehingga Pak Budi mengalami keuntungan sebanyak Rp. 25.000 Sangat bagus sekali tepuk tangan untuk kedua kelompok tersebut Penentuan harga jual dan harga beli ini berpengaruh terhadap pemilik usaha Apakah mendapatkan untung ataukah mendapatkan kerugian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!